Torsi merupakan suatu kejadiannya atau suatu reaksi akibat adanya beban yang putar. Torsi ini merupakan suatu kejadian yang cukup dominan pada suku berbajak jadi mesti harus kita pertimbangkan pada saat mendesain. Apalagi seandainya kita mempunyai batang lentur yang tidak punya kekangan lateral seperti yang kita perjayaan di sebelumnya. Nah kalau tidak ada kekangan terhadap lateral yang terjadi adalah bisa saja batang itu memuntir atau memutar pada sumbu batang memutudinalnya. Nah Torsi biasa juga kita sebut sebagai puntir ya, reworking. Oke nah Torsi ini juga sebenarnya kita sudah pelajari materinya di mekanika bahan dulu. Jadi yang sudah mengambil mekanika bahan mungkin sudah ada tulus dulu yang menawaklah kemudian mengeksplor tentang Torsi ini. Nah ya, nah tidak saja berbeda dengan yang kita bahas di mekanika bahan Torsi yang dibaca juga akan ketemu lagi rumus-rumus yang sama nantinya. Oke. Kita ingat dulu pengertian Torsi. Nah jadi di sini Torsi merupakan puntir ya. Puntir yang terjadi pada batang lurus apabila dibebani momen yang cenderung menghasilkan rotasi terhadap sumbu longitudinal batang. Jadi rotasinya terhadap sumbu longitudinal yang mana sumbunya kalau saya bisa kasih panah ke sini ya. Nah ini disebut sebagai sumbu longitudinal batang lalu dia melakukan puntir apa putaran ya. Putaran apa namanya terhadap sumbu tadi. Terhadap sumbu tadi. Nah kadang kita bisa mengartikannya sebagai kaedah tangan kanan. Kaedah tangan kanan. Jadi sumbunya sebagai jempol kita. Nah kemudian putarannya itu adalah keempat jari kita. Nah jadi contoh Torsi ini pada saat kita memutar obeng. Jadi terjadi di sana proses puntir atau proses pemputaran. Nah ketika tangan memutar obeng ini memberikan Torsi ke obengnya. Nah profil yang dipuntir ini akan mengibatkan tegangan geser. Jadi profil yang dipuntir itu yang mana yang si obeng ya. Nah ini mengakibatkan adanya tegangan geser di sana. Oke. Nah kita tahu Torsi efeknya adalah tegangan geser di sini. Nanti kita juga akan bahas dia terhadap tegangan geser. Oke. Kita bisa kasih contoh Torsi ini pada balok ya. Kapan ketika kita temui balok induk yang mempunyai balok anak dengan bentang. Ini aja dulu ya. Oke. Kita ulangi. Jadi kapan kita temui kasus Torsi? Khususnya pada balok induk. Nah kalau di induk yang ada balok anak tapi dia tidak mempunyai bentang yang sama panjang di sana. Nah akibatnya apa? Akibatnya tidak ada kestabilan di sana karena dia tidak sama panjang dan di sana terjadilah situasi ini. Ini contoh gambarnya ya. Jadi di sini ada kolom, ini adalah balok induk, ini adalah balok anak. Ini tidak ada sama panjang. Ini L. Kalau ini setengah L, dia tidak berada pada setengah L di sini. Nah karena itu apa yang terjadi di sini nanti akan terjadi lenturan, lendutan bersamaan juga dengan terjadinya puntir atau Torsi ini. Nah konsep Torsi, nah pada pemilihan profil Torsi, profil yang bisa mencegah Torsi, nah kita itu lebih baik memilih profil lingkaran. Lingkaran atau selinder berlubang itu apa namanya tahanan Torsinya itu lebih baik daripada profil misalnya profil I, C, T atau profil Sipu, T ini ya atau profil Sipu atau profil Z. Nah ini biasanya pada berjaringan. Nah walaupun dia profil-profil ini mempunyai luasan yang sama dengan profil lingkaran misalnya atau silinder berlubang, tapi dia tetap mempunyai tahanan Torsi yang lebih kecil ya dibandingkan dengan lingkaran. Nah lingkaran itu mempunyai tahanan yang lebih besar ya terhadap Torsi. Nah konsep Torsi ini dikenal, mulai dikenal 4 tahun atau masih matiga, ini dikenalkan oleh St. Venant ya. Dia punya hukumnya, dia berbunyi, jika penampang bukan lingkaran dipuntir, maka penampang tidak akan datar lagi. Penampang akan terpilir atau warping keluar bidang. Jadi, jika terjadi perpindahan lateral ke samping atau keluar bidang, maka disebutnya warping. Jika tidak ada warping, maka Torsi disebut Torsi murni. Jadi di sini ada lagi yang namanya warping, kalau seandainya ini dia ada perpindahan lateral ke samping. Nanti saya akan memberikan contoh video, apa namanya, Torsi yang ada warping-nya. Anda bisa lihat di dalam blended learning-nya. Saya tidak sempat untuk memasukkannya pada fisikal ini, tapi nanti Anda lihat lebih lama, bisa lebih banyak waktu lagi di hidang blended. Nah, jadi selain terjadinya Torsi, itu ada perpindahan juga ke arah samping. Nah, dengan adanya perpindahan ini, maka dia tidak cukup disebut Torsi saja, tapi dia juga disebut dengan warping. Nah, tapi kalau seandainya tidak ada warping, kita sebut dia sebagai Torsi, Torsi murni. Apa konsep Torsi? Jadi kita akan kenal yang namanya modulus elasticitas geser di sini. Ini ada suatu batang selinder. Batang selinder ini kita berlakukan momen Torsi atau gaya luar berupa Torsi atau puntir. Nah, yang satu arahnya ke bawah, ke bawah kiri, begitu juga yang sebelah kanan juga arahnya ke sebelah kiri juga. Jadi kita putar dengan arah yang sama. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ketika kita putar, tadi ada sudut yang namanya B. Ini A, ini B. Karena kita putar, maka akan ada perpindahan di sana. B tadi menjadi B aksen. Nah, B menjadi B aksen itu otomatis akan membuat suatu sudut terhadap titik A yang kita sebut sebagai sudut gamma di sini ya. Nah, sudut gamma ini kita sebut juga nanti dia sebagai, apa namanya, regan. Modulus elasticitas geser ya. Modulus elasticitas geser. Jadi suatu garis membujur A dan B digambarkan pada perpindahan koros tanpa beban. Beban lain, intinya ini puntir, begitu ya. Setelah suatu momen puntir dikenakan pada koros. Garis A, B bergerak menjadi A, B aksen. Sudut gamma yang diukur dalam radian di antara posisi garis akhir dengan garis awal. Diminiskan sebagai regangan geter pada permukaan koros. Yang berlaku sama untuk setiap titik pada batang koros. Nah, itu. Nah, dari sudut tadi kita akan kenal dia punya modulus elasticitas geser. Jadi, batas elasticitas geser dia. Nah, rasio tegangan geser terhadap regangan geser disebut dengan modulus elasticitas geser ya. Modulus elasticitas geser biasanya kita kenal dengan G. Ya, ini dirumuskan sebagai regangan geser atau ini tadi, eh sorry, ini tegangan geser ya. Dibanding dengan regangan geser. Kalau tegangan geser ini sebelumnya tuh, regangan geser ini sebelumnya adalah gamma. Nah, modulus elasticitas geser pada setiap bahan itu biasanya sudah kita tentukan. Eh, sudah bukan kita, sudah ditentukan ya. Sudah ditentukan sehingga kita bisa menggunakannya langsung pada saat bisa. Atau juga bisa kita hasilkan dari percobaan uji di laboratoriumnya. Kita dapatkan regangan geser dan regangan geser, baru kita bandingkan. Setelahnya kita peroleh modulus elasticitas geser di sana. Oke. Nah, selain adanya modulus elasticitas geser sebagai variable pada toksi, kita juga kenal yang namanya sudut puntir. Nah, sudut puntir ini adalah bagian ya pada penampang, potongan, potongan penampang seperti itu. Nah, jadi sudut yang dihasilkan akibat adanya puntir pada potongan penampang. Dia yang di sini nih, yang di sini tadi sudah kita bahas. Nah, sekarang yang di sini ini kita sebut sebagai TSA. Ya. Sudut puntir ini, ini bisa kita rumuskan sebagai T. Ya, ini adalah gaya torsinya, gaya torsinya ditimbulkan. Kebobannya, kemudian kita kalikan dengan L panjang batangnya, dibagi dengan modulus geser, G, dan kita kali dengan insia polarnya. B itu adalah insia polarnya. Oke. Anda bisa mendapatkan sudut geser, eh, sorry, sudut puntirnya berapa. Nah, selanjutnya untuk torsi pada batang pejal. Kita misalkan ada batang pejal yang dengan bentuk penampang sembarang. Ya. Jadi bentuknya seperti ini. Lalu kita ambil potongan bagian tengah. Nah, setelah kita lakukan putaran atau torsi di sini ya, arahnya ini berlawanan di ujung depan dan ujung belakang. Kemudian terjadilah torsi pada batang ini. Nah, kebobannya torsi akan nanti muncul sudut-sudut kelengkungan torsi. Ya. Kalau kita ambil piasnya, kita taruh piasnya ke atas. Nah, di sini kita akan menemukan, ya, kalau kita potong penampangnya ini, ya, lalu kita menemukan sudut, ya, akibat lada torsi tadi, maka akan tubuh sudut pada potongan penampang. Ini kita sebut sebagai sudut puntir, ya. Nah, ini sudut puntir. Nah, kemudian pada sisi memanjang atau longitudinalnya, kita temukan sudut juga. Kita kasih nama di sini, alpha. Lalu piasnya, ini kita kasih lebar. Kita sebut dengan D, DZ. Lalu, bagaimana kita mencari kelengkungan torsi? Untuk kelengkungan torsi ini, kita bisa peroleh dari, ya, pi ini sama dengan D, Dpi, Dpi adalah tadi sudut puntirnya, ya. Ini sudut puntir, kita bagi dengan DZ-DZ adalah panjang dari pias batang, panjang pias batang yang kita ambil, ya. Nah, berarti ini sudut puntir dibagi dengan panjang batang. Nah, untuk keregangan geser, keregangan geser yang timbulkan, ini tadi Dpi, ini tadi, ini bisa alpha, bisa juga kita sebut sebagai gamma, ya. Jadi, jangan bingung. Nah, di sini untuk gamma, kalau misalnya kita punya batang pejal, lalu kita potong untuk mencari gamma, gamma, ini kita bisa ambil langsung rumusnya, ya. Dengan menggalkan R, itu jari-jari dari batang. Nah, jari-jari. Kita ambil potong penampangnya, kita temukan jari-jari di sana. Lalu kita kalikan dengan sudut puntir, ya. Sudut puntir dibagi dengan DZ, yaitu panjang benang-benang damal ini, ini, sorry, ini DX di sini, ya, ini DX. Karena saya ambil rumus yang sebelumnya. Nah, jadi ini sudut puntir dibagi dengan panjang batangnya. Ini sama dengan R, kita kalikan dengan I-nya. Nah, ini kita dapatkan regangan gesernya, ya. Regangan geser. Nah, regangan geser ini berfungsi nanti untuk menentukan berapa sih torsinya, ya. Nah, torsi. Jadi, regangan geser atau gamma itu merupakan jarak dari pusat kita kali dengan kelembungan torsinya. Jarak dari pusat kita kali dengan kelembungan torsi, atau jari-jari tadi kita kalikan dengan kelembungan torsinya. Nah, gamma ini sama dengan R, jari-jari kita kalikan dengan kelembungan torsi. Kelembungan torsi adalah D, P per D, DZ atau DX tadi, ya. Masih DZ, ibu buat ini. Atau kadang gambar, gak? Atau gambarnya, ibu buat ini. Nah, ini jadi D, P per DZ. Ini D, P per DZ. Ini kita bisa jadikan, dia menjadi R kali P di sini, ya. Kemudian, kita masukkan nomor torsi, di mana torsi, D torsi itu sama dengan, ya. Tau kita kalikan dengan DA, kita kalikan dengan R, ya. Tau kita kalikan dengan DA, kita kalikan dengan R. Kemudian, berdasarkan hukum HOG, di mana Tau itu adalah gamma, 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 geser kali modulus gesernya. Sehingga kita masukkan Tau-nya dengan gamma kali G, sehingga D torse-nya adalah gamma kali G kali DA kali R, ya. Nah, kita ketahui tadi, gamma itu adalah R kali D gamma per DZ, ya. Kemudian, kita kalikan dengan G di sini, kalikan dengan DA, ya. Nah, kita integralkan persamaan yang ini, jadi D, T sama dengan L kuadrat, kita kali D, P per DZ, kali G, kali DA, kita integralkan. Sehingga kita peroleh T sama dengan integral batas, bahwa A, L kuadrat, D, P per DZ, kali G, kali DA. Kemudian, T sama dengan D, P per DZ, kali G, kita keluarin ini, ini adalah konstantannya, yang R kuadrat, yang R kuadrat, yang R kuadrat, D, A, yang kita integralkan. Jadi, integral batas pola R kuadrat, D, A, itu sama dengan J, ya, nilai J, sehingga T, itu kita bisa ubah menjadi G kali J, dia tadi ini, ya, J sama dengan integral batas bawah A, R kuadrat, D, A, J, kali D, P per DZ. Nah, torsi mengalami tanggungan geser, ya, dari persamaan gamma sama dengan R, D, P per DZ sama dengan R, kali P, maka T sama dengan gamma kali G, sehingga T torsinya adalah G kali J, kali D, P per DZ, yang ini tadi, ya, G kali J, G adalah mulus geser, G adalah, apa namanya, tetapan torsi, D, P per DZ, sehingga T sama dengan R kali D, P per DZ, kali G, ya, ini, ini, kita masukkan ke dalam, rumusan, yang di bawahnya, ya, nah, ini, sehingga kita keluarkan nilai T-nya, ya, kita keluarkan nilai T di sini, dari kedua persamaan ini, kita keluarkan nilai T-nya, sehingga kita dapatkan rumusan ini, nah, maka nilai torsinya, kotornya ini bisa kita cari dari R kali T per J-nya, ya, jadi R adalah J dari penampang, T adalah berapa besar torsinya, J adalah konstanta dari torsi, sekarang kita tinggal mencari nilai J-nya ini berapa, konstanta torsinya ini berapa, ya, nah, kalau untuk penampang lingkaran, ya, tadi kita butuhkan nilai seperti IP, inersia polar, seperti itu, ya, kemudian, inersia polar tadi yang mana ini, nah, ini, ya, untuk mencari sudut puntir, kita perlu inersia polar, kita perlu nilai J, ya, itu kita bisa dapatkan dari sini, untuk momen inersia polar dengan penampang lingkaran, inersia polar-nya adalah integral P kuadrat kali di A, nah, di A adalah pias kecil pada lingkaran, ya, sedangkan P ini adalah, apa namanya, ini pusat, sungguh-sungguh dari lingkarannya, nah, lingkaran dengan jari-jari R dan di msr T, momen inersia polar-nya adalah, ya, jadi ini bisa kita turunkan menjadi yang di bawah, yang bersamaan kedua, yaitu IP sama dengan pi kali D kuadrat per 32, yang diketahui hanya D saja, yang kita masukkan untuk mencari inersia polar, ya, nah, nah, sedangkan untuk rumus toh-nya, toh sama R kali torsi dibagi J, ya, nah, R itu adalah D per 2, kemudian T, kita kali torsinya, lalu J, kalau santan torsi itu untuk lingkaran, kita bisa ambil pi kali D pangkat 4, D diameter, D meter, ya, nah, bagi 32, sehingga, nah, dari, kita sederhanakan rumus ini, kita prolek 16 kali torsi, dibagi pi kali D pangkat 4, ini untuk mencari berapa tegangan torsi, atau toh, atau tegangan geser, sorry, tegangan geser atau toh, dari penampang lingkaran, ya, bagaimana penampang persegi, untuk penampang persegi, masih sama, jadi kita ingat rumus untuk toh, atau, apa namanya itu, ini tadi tegangan geser, ya, atau tegangan geser, ini sama dengan gama, ya, tegangan geser kali, mau lulus elastisitas, jadi kalau ada satu penampang, lalu ini mengalami kegeseran, akibatannya moment torsi, maka diambil pias kecilnya, lalu kita cari berapa regangan gesernya, regangan gesernya, diperoleh dari 2 kali D p per D z, ya, D p tadi puntir, dibagi D z-nya panjang penampang, atau pias yang kita ambil, dikali T per 2, T per 2 adalah setengah tinggi, ya, setengah tinggi penampang, karena piasnya diambil setengah, nah, sama dengan T kali D p per D z, nah, dari gama ini, ini dia, kita masukkan ke dalam rumusan, toh sama dengan gama kali G, gamanya kita ubah menjadi ini, ya, jadi 2 kali D p per D z, kali T per 2, sama dengan T kali D p per D z ini, nah, jadi kita masukkan ke sini, kita kalikan dengan G, ini menjadi ini, menjadi ini, ya, di bawah, toh sama dengan T kali D p per D z kali G, T itu adalah setengah dari tinggi penampangnya, ya, T, D p per D z kali G, sehingga kita bisa sederhanakan lagi, toh-nya menjadi T kali torsi per G, ya, torsi per G, di mana J ini adalah untuk perangkat segi, K2 kali B kali T kuadrat, K2 dapat dari tabel 8, 1, nah, K2-nya kita bisa dapatkan dari tabel 8, 1, Anda cari dulu berapa lebar dibandingkan dengan tinggi dari penampang persegi, ya, atau persegi panjangnya, baru Anda nanti dapatkan berapa nilai K2-nya, ya, nah, untuk T max-nya atau tors maksimum ini diperoleh dengan rumus K1 kali T, dibagi B kali T kuadrat, K adalah ada dalam tabel 8, 1 juga, ya, K1 dan K2 untuk T maksimumnya, ya, untuk profil IWF, C, B, dan Siku, kita bisa gunakan konstanta torsinya, yaitu sigma sepertiga B kali T pangkat tiga, sedangkan torsinya, sorry, ini adalah tegangan gesernya, T toh itu adalah T kali T besar per G, T-nya adalah kedalaman dari penampang, T yang besarnya adalah beban torsi yang disebabkan, G adalah ketetapan dari torsinya, nah, ini untuk penampang torsi, yang tadi untuk penampang lingkaran, bagaimana kita mencari tegangan geser dan nilai tor, nilai apa namanya tuh, ketetapan torsi atau sigma. Oke, saya lanjutkan untuk penampang, profil penampang dan analisis torsi, jadi kalau untuk circular hollow section, jadi bentuk yang paling ideal tadi, ini cukup kita mencari berapa sih torsi dia berdasarkan rumus sign finance saja, tapi warping tidak perlu kita cari, karena tidak ada perpindahan lateral yang ada hanya torsi. kemudian, kalau misalnya rektong laga elektrik ke hollow section, ini, ya bentuknya seperti ini, kira-kira ya, ini torsi sentenanya dicari, warpingnya tidak dicari. Yang kita cari itu, kalau bentuknya yang seperti ini ya, jadi profil WS, ya, profil H, profil C, nah ini sentenan torsi morminya dicari, warpingnya juga dicari. nah ini ketentuan yang diambil dari ISP ya, kita biasanya profil kita kalau nggak circular, nah kalau nggak yang twin flank ini, yang ini bagian ini, ini berduanya kita cari terhadap serpenan dan terhadap torsi. torsi terpilih atau warping. nah, kita lihat tegangan puntir pada profil I, beban pada bidang yang tidak melalui pusat geser, akan mengakibatkan puntir. momen puntir atau top, itu lebih besar dari tegangan puntir. sehingga kita bisa bilang tegangan lentur dan tegangan gesernya kita perhitungkan. oke, nah, tegangan lentur ini adalah penjabaran dari perhitungan atau penganalisisan torsi morminya atau pure senfrenannya ditambah dengan torsi terpilih. karena dari sini tadi, ya, ini dicari dua-duanya. terhadap pertentuan ini, oke. kalau profil, kita lihat penampangan dengan beban torsi, kalau penampangan profil I, dengan beban torsi dari samping, jadi ini ya, ada beban torsi yang di atas ini, arahnya ke dalam, ini bawahnya, ini arahnya keluar, ini PH, ini PH, jadi seperti yang lateral, kita torsi, kita tahu pusat gesernya berada di tengah-tengah dari profil I-nya. nah, maka, ban torsinya ini kita bisa hitung dengan PH, PH ini sama dengan berapa sih beban torsi atau beban luarnya, ini sama dengan torsi, karena pusat gesernya berada di sini, kemudian bebannya juga, apa namanya, horizontal. nah, untuk kasus yang kedua, dengan profil I yang sama, tapi bebannya berbeda, jadi, di sini bebannya ya, ini beban torsinya di sini, kemudian ada eksentrisitas, eksentrisitas adalah jarak dari beban menuju ke pusat geser, atau SK, jadi dia punya jarak di sini, sehingga kita bisa, kemudian dia tidak ada beban lain juga yang menyeimbangkannya dari bawah, sehingga beban ini kita bisa bilang dia beban eksentrisitas, jadi torsinya dia punya eksentrisitas, sehingga berapa besar T-nya, atau beberapa besar tornya, ini adalah P, bebannya berapa, dikalikan ini adalah jarak dari beban tersebut ke pusat geser, atau SK-nya, senternya. nah, kasus yang ketiga, kita punya pusat geser di sini, karena profil kita adalah channel C, pusat gesernya di sini, sedangkan beban kita berada di titik berat, oleh karena itu, kita punya jarak juga ke pusat geser dari beban, beban yang berada di pas titik berat, sedangkan apa namanya, pusat gesernya berada di sini, sehingga dari P menuju ke pusat geser, ada jarak sebesar X tambah Q. nah, kita bisa bilang bahwa beban torsi kita atau P kita, itu adalah P, besar beban drill-nya, dikalikan dengan X tambah di sini, itu adalah nilai torsinya. oke ya. sekarang kita lihat bagaimana tegangan puntir pada profil I, secara ringkat, ini ada tiga macam tegangan yang terjadi, atau yang tibul pada profil I, akibat beban torsi. yang pertama, ada tiga yang mau kita hitung, ketika kita mau, apa, mendesain, suatu beban profil I, terhadap torsi ya. yang pertama itu, tegangan geser, atau tos, pada web, dan pada flans. nanti kalau mati, zoom-nya, mohon di, klik lagi link yang saya share di grup WA. oke, nah tegangan geser atau tos, pada web dan flans ini, kita gunakan torsi senfrenan, ya. nah, kemudian ada tegangan geser, ini towe, pada flans, akibat beban lentur, ini torsi warping, kita simulkan dengan MW, kalau tadi MF. satu lagi adalah tegangan normal, ya, tegangan normal ini, tarik dan tekan ini, adalah sigma BW, ya, dibagi dengan tegangan normalnya, atau tegangan normalnya. nah, untuk torsi senfrenan, atau torsi murni, di sini, umusannya adalah, ini, tau S, sebenarnya G, modulus geser, kita kalikan dengan T, berapa kedalamannya tadi ya, kita kalikan dengan D, P, P-nya adalah, berapa suruh punter, dibagi dengan DZ, DZ adalah panjang biasnya. sama dengan kita jabarin ini ya, G kali T, kali T besar, torsinya, menapa umpan torsi luarnya ya, dibagi dengan 2 kali G, modulus geser, kali J, kita kata torsi. Jalan kurung 1 kurang, cos H, lambda kali Z, dibagi, cos H lambda L per 2, ini nanti boleh, pakai kalkulator khusus itu ya, kalkulator, kita akan menggunakan, itu menghitungnya. nah torsi untuk profil tertutup, memiliki efektivitas yang besar, dari profil-profil seperti ini, silinder, lengkaran, kemudian ini hulung, ini mempunyai efektivitas yang besar, dalam menahan torsi, karena dia bekerja di seluruh bidang, secara muta, circular, seperti ini. Tapi kalau ini enggak, dia putus saja kan, nah ini, ya apa namanya, tidak efektif terhadap torsi, tapi dia efektif terhadap gaya yang lain, seperti lentur, kan tarik, ini efektif kan, dan kita bahas di bab sebelumnya. Pada profil terbuka, tegangan geser, dalam alam perlawanan, di permukaan yang berlawanan, dan dengan demikian, jauh lebih kisir, dalam memberikan perlawanan torsi. Ini profilnya terbuka, jadi dia melawan torsinya dikit, itu intinya, dibandingkan dengan profil yang tertutup seperti ini. Nah, ya. Jadi, kalau yang tadi pertama, kita disen torsi murni, yang keduanya, kita disen torsi warping, atau terpilih. Terpilih warping itu, dia berputar, kemudian dia berpilih juga, jadi perubahan posisi jari, kayak gini nih. Kalau Anda lihat gambarnya, nah, dia akan, apa namanya itu, berpindah lateral, terhadap pusat, atau titik beratnya. Itu ya, jadi berpindah dia. Ini yang kita sebut sebagai torsi terpilih, atau warping. Untuk mencari torsi terpilih, rumusannya bisa digunakan dengan, rumus berikut ya. Ini lumayan banyak. Pertama, kita cari dulu torsi terpilihnya, atau W, misalnya E, kali B kuadrat, kali H, D pangkat 3P, kemudian per 16, kali DZ pangkat 3. Nah, ini dijabarin lagi, menjadi TOWE, sama dengan E, kali B kuadrat H, per 16, kali T, kali lambda kuadrat per, 2, kali G, kali C, dalam kurung, minus cos H, lambda Z, per cos H, lambda L, per 2, tutup kurung. Ini baru tegak menggesernya. Kemudian, kita cari, berapa lem terbiasanya, tegak normalnya, ini sigma B, sama dengan B, kali L, per 4, kali SX. Nah, untuk tegak normalnya, kita bisa dapatkan, ini ya, TOW, BW, sama dengan E, kali B, kali H, per 4, D kuadrat T, per DZ kuadrat. Nah, dijabarkan, sampai ke, apa namanya nih, nunggu sana ke-3 yang dibawah, itu sigma B, sigma BW, sama dengan T, kali lambda, kali B, H, per 8G, kali E, per G, dalam kurung, min sin H, lambda Z, per cos H, lambda L, per 2. Nah, lalu baru kita cari, berapa tegak menggesernya, kita coba menturnya, ini itu, senang T, kali Q, per I, kali T. Misalnya, QF diambil sebagai berikut, QF adalah ini, Q ini A, kali X bar, A nya adalah B, kali T, F per 2, X bar nya adalah B, per 4. Ini sama dengan, 1 per 8, B kuadrat, kali T, F. Lambda, yang lambda ini, semuanya, ini dalam, dalam kumisan sebelumnya, ini dicari dengan, akar, J, kali J, per E, kali C, C, W. Nah, untuk, apa namanya, keterangan-keterangan dari variable ini, bisa lebih jelas lagi, lihat di buku, ya, apa itu, G, J, E, C, W, dan sebagainya, nah, bisa lihat, oke, untuk persenangan sedih puntir, ini, ini penjabaran, sebenarnya penjabaran yang tadi, yang di awal saya jelaskan, ini penjabaran yang ini, ya, ini yang sudah tinggal digunakan, oke, kali B kuadrat H, per 16, kali D pangkat 3 P, per DZ, pangkat 3, nilai ini, Anda simak lah, yang mana nilai, nilai H, nilai X bar, nilai B, nilai TF, ini dari gambar 86, ini ya, B itu adalah lebar, TF adalah kebalan sayap, X bar itu adalah B, B lebar di bagian 4, A adalah tinggi, profil I-nya, diambil dari pesat, atau berat, sayapnya, oke, saya punya contoh soal 1, yang diambil dari buku, ini contoh 83, ada sebuah balok, WF, 500 x 200 x 10 x 16, di setempat tumpu, sederhana, menerima beban terpusat, di tengah bentang, P sama dengan 10 ton, dengan eksentrisitas 5 cm, jadi eksentrisitasnya 5 cm, hitunglah kombinasi tegangan, yang timbul akibat, nontur datorsi, ini dia batangnya, kalau dilihat dari atas, kayak gini ya, dari samping kayak gini, ini ada beban di sini 10 ton, kemudian, yang di sini, setengah, bebannya berada pada setengah bentang, yaitu pada 4 meter, sederhana bentang 10 adalah 8 meter, profilnya adalah WF 500 x 200, dimana tingginya 500, lebannya 200, tebal webnya 10, tebal fansnya adalah 16, kemudian bebannya 10 ton, nah eksentrisitasnya adalah 50. Nah ini ya, kalau misalnya beban 10 ton, eksentrisitasnya 5 cm, ini sebenarnya, letak bebannya di sini ya, karena pusat gesa senternya kan di tengah, kalau untuk profil ini. Oke, tidak apa, kita cari penyelesaiannya, yang pertama kita cari dulu, berapa sih beban torsi, dari P yang ada, P-nya 10 ton, eksentrisitasnya 50, maka beban torsinya adalah 10 x 0,05, 0,05, karena 5 cm kita jadikan meter ya, 5 cm jadi 0,05 meter, sehingga kita proyelesaiannya 0,05 ton meter, atau 5 x 10, 6 Nm. kemudian kita cari berapa nilai perbandingan antara modulus elastisitas dengan modulus geser ya, modulus elastisitas itu, rumusnya itu, bukan rumus ya, kalau G itu rumusnya adalah E per 2, ke dalam kurung 1 tambah, new kan, sehingga kalau kita masukin E-nya, E-nya ada di atas dan di bawah jadinya ya, sehingga rumusnya menjadi 2 x E, dalam kurung 1 tambah new per E, sehingga kita dapatkan 2,6 nilainya, untuk new-nya 0,3, jadi kalau baja, itu kita pakai new-nya atau poesong, rasanya 0,3 nilainya. Kemudian cari J, J kalau untuk profil IWF, tadi sudah saya sebutkan sebelumnya ya, jadi sigma 1 per 3 B x T pangkat 3, B-nya adalah lebar dari profil I, T-nya adalah tebal dari, apa namanya itu, oflens ya, tebal oflensnya, jadi 1 per 3, dalam kurung 2 x 200 x 16 pangkat 3, tambah 500 kurang 16 x 10 pangkat 3, yang ini flens, yang ini web ya, yang ini flens, yang ini web, jadi B x T, yang ini B x T, nah kemudian, dan diperoleh J-nya adalah, sekitar 702.133,33 meter pangkat 4, konstanta torsi, untuk CW, ini adalah IF x H kuadrat, IF adalah imersia, bukan polar, ini momenersia ya, iya polar, iya polar, imersia polar, IF x H kuadrat per 2, IF-nya adalah 1 per 12, B pangkat 3 x H ya, 200 pangkat 3 x 16, kali, H-nya adalah 500 kurang 16 kuadrat per 2, 16 itu adalah, tebal flens ya, jadi kalau H itu adalah 500, kita kurangin dengan tebal flens ya, ini bagi 2, berapa CW-nya, 1,2 sekian, milifeng, 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 lalu lambda, ini dapat dari akar, G x J per E x CW, G, J-nya, tadi kita bisa cari ya, di sini di atas ya, J-nya ini, 700, baik, ibu lanjutkan, tadi kita sudah dapatkan nilai J ya, J-nya sekitar 702 ribu sekian, ini kita masukkan ke dalam, umusan lambda, kemudian kita tadi sudah dapat E per G, jadi E per G ini ada dalam sini ya, tapi kebalikannya, yaitu G per E ya, G per E, berarti kalau misalnya E per G tadi 2,6, berarti, sorry, G per E-nya kebalikannya, berarti benar di bawah dia ya, jadi di bawah, ini E per G 2,6, sedangkan yang kita masukkan adalah G per E, berarti di bawah, 1 per 2,6, sehingga mengulisnya kayak gini, 2,6 kali CW-nya, CW-nya tadi 1,24 sekian, Anda cari berapa hasilnya ya, nilai lambda adalah 4,649, sorry, salah nih, 4,649 kali 10,4 per milimeter, ini nilai lambdanya, nah dari data-data ini, baru data-data baru kita cari, yang pertama itu torsi murni, atau sentenan torsionnya, pakai rumus yang ini ya, nah tadi ini, rumusnya, kita mencari nilai torsi murni, atau tau S-nya, diperlukan itu nilai G, itu udah ada ya, nilai T udah ada, nilai T besar udah ada, nilai G besar udah ada, J udah ada juga, lambda sudah kita dapatkan ya, Z, udah kita cari juga, nanti kita lihat ini Z-nya, kita asumsikan L per 2 di sini, terus L-nya juga sudah ada, oke, nah kita masukkan, tau Z, tau S sama dengan 5, T-nya ya, 5 x 10 x 6 x T, kemudian dibagi 2 x 702.000 x 1 kurang kos H, lambda Z per 3,28, nah 3,288 ini, ini sudah dimasukinnya ya, kos lambda, lambdanya dimasukin, dikalikan dengan L per 2, L-nya adalah 8 meter, L-nya adalah 8 meter, jadi langsung dimasukin, sehingga dapat 3,288, nah, sekarang, kita akan lihat, untuk T, T ini kan tebal ya, tebal untuk T pada flange, dan T pada web ya, jadi tau, tegangan gisir, itu tau, tau pada Z sama dengan 0, dimana itu, apa namanya, flange yang berpengaruh ya, T flange sama dengan Z, sama dengan 0 ya, berarti 3,561 yang ini ya, kali T-nya itu adalah kebuffin, 16, kali 1 kurang kos dengan 0, pada Z 0 sama dengan 0, dibagi 3,288, dapatlah nilai tegangan gisirnya, 39,65 MPa, lalu kita cari lagi pada web, atau pada, ini web itu yang ini, web pada web, ya, Z sama dengan 0, jadi Z ini kita buat 0, ini kos H 0 ya, 1, ya, maka kita cari ini untuk, T-nya adalah, tebal web ya, tebal webnya adalah 10, tadinya ini 10, maka, kita masukkan, 3,561 kali 10, kali 1 kurang kos H 0, per 3,288, terapkan toisnya adalah 24,78 MPa, nah, itu baru, torsi senvenan, atau torsi murni ya, yang selanjutnya kita cari torsi warping, atau tengah geser, pakai rumus, T-W sama dengan, E kali B kawadet H per 16, D pangkat 3, P per DZ pangkat 3, jawabannya jadi ini ya, ini semua sudah ada nilainya, kecuali nilai kos H Z-nya, jadi nanti Z kita, misalkan seperti tadi juga, jadi Z L per 2, dan Z sama dengan 0-nya berapa, dapat kita torsi warping-nya, pada titik-titik tertentu ya, oke, ini untuk torsi warping, kemudian tegangan normal, pakai rumus yang ini, yang tinggal dimasukkan aja, variable yang sudah kita ketahui, lalu masukkan Z sama dengan L per 2, dan Z sama dengan 0, maka kita dapatkan tegangan normal, pada L per 2, dan L sama dengan, ya sorry, Z sama dengan 0 ya, kalau Z sama dengan 0, maka 0 juga dia, sigmanya, untuk tegangan normal, nah, untuk untuk biasa, Anda pakai rumus, sigma B sama P, kali L per 4, kali SX, ya SX adalah, modulus elastisitas ya, P adalah, bebannya berapa tadi, 10, kali L, bentangnya berapa, kali SX, SX ada di tabel profil baja, modulus elastisitasnya, lalu kita cari tegangan geser akibat mentur, konstanta Z sama dengan 0, dan Z sama dengan L per 2, seluruhnya adalah P kali Q per I kali T, ya, P nya adalah gesernya ya, Q nya belum dapat, kita cari dulu di bawah, I nya itu adalah, N sia, T nya adalah tebal klens, nah, Q adalah 200 kurang 16 per 2, kali 16, kali 500 kurang 16 per 4, jadi 200 melebar, 500 adalah tinggi, 16 adalah tebal klens ya, nah ini 2, 4 konstanta untuk mencari Q, kali 16 bang klens, nah, diperoleh nilainya adalah, 367 840 milimeter, tanggap tiga, ini tegangan geser maksimum di klens, oke, tow nya adalah ini, nilai 5 kali 10 per 4, kali 367 840, ini Q yang ini ya, berarti rumusnya, tow yang ini kita masukkan nih, P kali Q kali I per T ini dia, I nya ini, T nya ini, jadi dapat tow nya adalah 2,4 Npa, tegangan geser maksimum di klens, itu tow klens, 2,4 Npa, tegangan geser maksimum di wet, dengan cara yang sama juga ya, Anda peroleh nanti nilai tow nya adalah 10,96, tapi yang dimasukin itu adalah yang wet, jadi 500 kurang 16, kali 2, kali 16, ini dikambahin dengan yang 10, nilai nya yang 10, oke, kita dapatkan nilai tegangan geser maksimum yang ada di wet, oke, kita rangkum yang kita cari tadi, kita sudah mencari tegangan normal, berapa antar partikel sigma B, sigma BW, kemudian tegangan geser wet, berapa tow S dan tow, kemudian dengan geser fence, yaitu berapa tow S, tow W, dan tow nya, jadi kita cari berapa di tumpuan, tumpuan itu Z sama dengan 0, kemudian berapa yang ada di lapangan, nah itu penilai tegangan-tegangan yang kita cari, pada perhitungan tow sendiri, cukup rumit kan, nah cukup rumit, untuk contoh 84, silakan Anda kerjakan sendiri, ini juga ada di buku nanti ya, contoh 86 juga begitu, silakan Anda kerjakan, oke, untuk tugas, jadi kita ada tugas, sebelumnya ada tugas kah kita? Sudah ada tugas? Apakah kita sebelumnya sudah ada tugas? Belum, belum ada, tugas yang pertama, coba Anda kerjakan soal P81, itu yang soal pertama, yang kedua Anda cari jurnal tentang TORSI, khusus bidang teknisi sipil ya, jurnalnya tentang TORSI, lalu jurnalnya ini dibuat presentasi, ya isinya itu lapar belakang masalah, kemudian metodologi pengelitiannya, kemudian hasil analisis, dan kesimpulannya. Minimal font-nya adalah 20 pada presentasi, jadi buatnya PowerPoint, bukan buat di Word, buatnya di PowerPoint, lalu halaman minimalnya adalah 10 site, itu minimal bukan maksimal, ya silahkan Anda kerjakan tugasnya dalam waktu, 2 minggu dari sekarang, jadi dikumpulkan di pertemuan, sekarang pertemuan 3, 4, 5, berarti pertemuan kelima dikumpulkan, nanti saya buatkan Google Font-nya, lalu masukkan di dalam branded learning, oke, nah saya rasa cukup itu saja, untuk absen saya minta waktu sebentar, saya buka dulu smart unilangnya, seperti biasa kita absen panggil sebentar, selamat menikmati, terima kasih. selamat menikmati